Kalau dengan kasus hari ini, Bang, itu si penggugat sudah jelas mengatakan mereka tidak mempersoalkan soal ijazah S1. Nah, di dalam gugatan mereka hari ini, penggugat mempersoalkan masalah ijazah SD, SMP, dan SMA. Kalau soal S1, mungkin Bang Rehli, Mas Dhani, dan teman-teman yang baca berita, pihak UGM pun sudah mengklarifikasi hal itu. Persoalan klarifikasi itu kan karena pihak otoritas langsung UGM ya. Itu kan hak mereka, Bang, mau membantah, mau macem-macem itu, karena otoritas resmi langsung UGM yang dipersoalkan hari ini. Nah, yang menarik di sini kan Bang, soal SD, SMP, dan SMA. Nah, yang menurut saya kemarin saya berdebat sama Mas Dhani itu, saya bilang, kalau bicara palsu yang tadi saya bilang, apakah ijazahnya atau nilainya atau dalamnya itu, Bang? Nah, yang kedua, yang mereka hari ini persoalkan adalah menggugat perbuatan melawan hukum itu terkait Pilpres 2019. Di situ, poin penting dari si penggugat itu yang agak menarik itu adalah mempersoalkan Pilpres 2019. Dikatakan Presiden Jokowi pada waktu itu memberikan keterangan dokumen palsu. Nah, yang menjadi problem kita hari ini, yang menjadi pertanyaan besar saya bilang sama Mas Dhani itu, kok yang dipersoalkan hanya sebatas Pilpres 2019? Sementara yang namanya Jokowi ini sudah ikut konsistasi Pilpres 2014. Artinya di sini saya melihat tidak cermat dan tidak keliti lah dalam konteks yang mereka persoalkan. Kenapa mesti 2019? Padahal mentara konsistasi sudah dicari 2014. Jadi kalau dalam logika hukum ini kan agak aneh gitu loh, Bang. Artinya kan itu kan menjadi satu kesatuan dokumen. Dan saya pikir dokumen yang 2014 atau 2019 kan pasti tidak ada perbedaan dong. Secara logika, karena kan itu dokumen itu yang digunakan kembali. Kan gitu, Bang. Nah, jadi teman-teman si penggugat ini mempersoalkan 2019 itu satu. Yang kedua yang menarik itu turut tergugatnya, Bang. Artinya turut tergugat ini yang saya baca di media itu satu presiden secara langsung, kedua MPR, ketiga Dikti, dan yang keempat KPU. Yang kedua KPU. Iya, maksudnya empat hal itu. Ya, jadi tergugat satunya Jokowi, tergugat dua KPU, tergugat tiga MPR, tergugat tiga empat Dikti. Nah, yang menjadi aneh ini kan Bang Refi juga selain ahli hukum juga kan seorang praktisi hukum nih Bang, lawyer. Lawyer ini kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan pasti bisa kemungkinan kan, lugatan itu kan bisa antara ditolak atau dilanjutkan. Tapi yang menarik di sini, dari turut tergugatnya itu tidak ada misalnya kepala sekolah SD, tidak ada kepala sekolah SMP, tidak ada kepala sekolah SMA, yang mana ketiga orang ini kan mengeluarkan produk yang namanya ijasa tersebut. Nah, di sini agak aneh gitu loh Mas. Kalau secara hukum kan kalau turut tergugatnya kurang itu kan, ya berarti kan yang lu persoalkan ijasa, masa yang mengeluarkan ijasa enggak lu bugat, kurang lebih seperti itu Mas. Nah, yang kedua kayak kata Bang Refi tadi, mereka motot, yang membuktikan itu harus presiden sendiri. Misalnya, ini loh yang asli, yang nggak begitu Mas. Karena di dalam hukum itu, itu ada namanya asas hukum. Nah, yang bilang gitu siapa? Yang mana? Yang bilang harus presiden sendiri siapa yang bilang? Ya, itu teman-teman yang pembuat meminta agar presiden Jokowi hadir ke pengadilan untuk membuktikan bahwasannya ini loh yang asli. Mereka kan mendalilkan ini palsu. Nah, sementara bagi mereka menganggap harus Jokowi sendiri yang membuktikan itu. Ya, benar gimana ya? Nah, ini ada asas hukum. Bang Refi sebenarnya lebih paham. Asas hukum ini, saya baca ini agak bahasa, apa namanya, bahasa latin loh. Yang mana, kurang lebih itu Mas, bunyinya itu, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Artinya, tidak ada kewajiban si presiden Jokowi untuk membuktikan. Jadi, kayak gini, ini kopi nggak enak. Berarti versi yang enak yang mana? Nah, yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan. Jadi, kalau mereka bilang harus Jokowi sendiri yang hadir untuk membuktikan dalil itu, itu salah. Karena asas hukum. Dan hari ini, Jokowi, kalau sempat masa ini ditunjuk sebagai kuasa hukumnya, itu sangat mentah, saya mentah, itu gampang. Tidak harus dan tidak wajib, yang namanya presiden Jokowi, membuktikan itu. Bukannya itu yang menentukan hakim? Oh, enggak. Hakim kan cuma menilai, memeriksa, dan mengadili. Nah, tapi dalil itu harus dia barengin. Saya kira kan ini palsu. Mereka harus punya yang asing. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita bicara perbuatan melawan hukum itu kan, harus ada empat unsur, Mas. Kalau kita bicara di pasal 1365BW itu, yang pertama kan unsur perbuatan. Perbuatannya itu maksudnya gini. Enggak, sorry, gue wotong ya. Kita kan sama-sama pernah mengalami kasus hukum. Jalan ini. Kalau misalnya itu gak bisa, terus sidang hari ini digelang buat apa? Ya, nanti saya menjawab beliau nih, banyak hal yang saya mau garis bawah. Biar gak penontonnya setia Ahmad Dhani ngerti gitu kan. Yang disebut perbuatan melawan hukum itu seperti apa? Jadi kan jangan sampai main bugat tuh seolah-olah yang dibuat salah. Ternyata kita harus uruskan itu, Mas. Ternyata tidak selamanya yang dibuat itu yang salah. Yang meluruskannya bukan lawyer. Bukan, artinya pengertian dulu. Artinya 1365 berkita baca dulu, jadi diskusinya enak. Jadi pasal 1365BW itu kan jelas. Maksudnya, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, koma mewajibkan orang yang mendibulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, kalau saya baca pasal ini, berarti di dalam perbuatan melawan hukum ini ada empat unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama itu disebut perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Jokowi pada saat daftar ke KPU? Itu satu. Yang kedua, kesalahan. Artinya dari perbuatan tersebut, kesalahan apa yang timbul dari situ? Dari perbuatan penadaran, harusnya karena timbul kesalahan, Mas. Nah, itu apa kesalahannya? Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kerugian. Nah, kalau kita bicara kerugian, berarti kan secara langsung si pengbuat ini, kerugian apa yang dialami? Nah, sementara hari ini, umumnya di Indonesia, kerugian itu kan bersifat matril. Artinya kerugian yang bersifat nyata, yang dialami langsung oleh penggugat. Yang keempat, itu yang disebut dengan hubungan kausal. Kausal itu artinya, antara si tergugat, perbuatan melawan hukum tergugat ini, dengan si penggugat, kerugiannya itu, yang dialami korban itu, langsung atau tidak langsung. Jadi, kalau bicara perbuatan melawan hukum, empat unsur ini harus, satu, satu rangkaian. Kalau dari empat unsur ini tidak ada dalam satu rangkaian, maka seribu persen hakim akan menolak gugatan tersebut. Artinya NO. Nah, coba kita simulasikan dengan kasus hari ini. Dari empat ini, Bambang Tri, kita bicara kerugian. Secara individu, kerugian apa yang dialami? Yang kedua, hubungan. Hubungan apa Jokowi dengan Bambang Tri? Kalau Jokowi tidak kenal Bambang Tri, atau Bambang Tri tidak ada hubungan dengan Jokowi, berarti selesai dong. Apa yang mau gugat, hubungan seperti itu. Tidak ada hubungan hukum antar mereka. Mereka mau jawab? Gitu loh. Ini kalau bicara perbuatan melawan hukumnya. Ini banyak sekali yang saya mau tambahin, atau paling tidak ada yang sedikit saya ini. Jadi, gini, pertama ya, mengenai apa yang dia gugat. Yang dia gugat itu jelas, ijasa yang tidak benar. Jadi, bukan nilainya, bukan isi di dalamnya, tapi produknya. Produknya. Jadi, itu udah jelas ya. Karena kalau kita lihat bukunya Bambang Tri, dan pasti ditaruhkan ke dalam gugatan itu, bahwa ijasa yang digunakan Presiden Jokowi, itu adalah bukan ijasa dirinya. Dia menggunakan ijasa orang lain. Ini menulis penggugat dong? Iya, iya dong. Pastilah. Kan yang saya katakan kan, ini kan belum ada yang pesalah dan yang benar. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi disinggung ya, kenapa dia tidak gugat kuliahnya? Ini ketika saya interview sama Bambang Tri, ada sedikit, menurut saya, ke cara pandang dia yang menurut saya keliru. Dia menganggap bahwa tidak perlu kuliahnya karena syarat untuk menjadi presiden yang cukup SMA. Karena itu bagi dia cukup dia buktikan SMA-nya palsu, selesai lah barang itu. Tapi, menurut saya tidak begitu. Bahkan, saya mengatakan begini, SD, SMP, SMA-nya asli, tapi yang palsu kuliahnya, itu tetap dia bisa di-impage. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan tercelah. Klausul impiksa. Ini aku agak-agak, agak, apa, agak melihat sesuatu pandangan yang berbeda antara Al-Ubi Sarjan Hukum dan Bang Refi. Al-Ubi Sarjan Hukum yang diomongin soal PUHB. Bukan Kauh-Apu, Perdata. Kauh-Apu. Oh, sorry. Kauh-Apu Perdata. Nah, Bang Refi yang diomongin Tata Negara. Belum, belum. Saya baru ngomong mengenai konstruksi kasusnya. Oke. Jadi, konstruksi kasusnya. Jadi, konstruksi kasusnya itu adalah tadi satu. Yang digugat adalah ijasa palsu. Ijasa orang lain yang digunakan. Kemudian, kenapa tidak digugat S1-nya? Karena, kata Bambang Tri, kan SMA saran untuk menjadi presiden. Padahal saya katakan, kalaupun ijasa SD, SMP, SMA-nya itu asli, dan yang palsu itu sarjananya, itu tetap ada konsekuensi konsekuensi pemberhentian presiden. Karena, presiden sudah melakukan perbuatan terjelah. Atau, kalau kita lihat misalnya penggunaan ijasa palsu itu pelanggaran yang ancaman hukumnya misalnya 5 tahun lebih, itu kejahatan berat lainnya. Jadi, tetap objek untuk pemberhentian itu ada. Satu. Jadi, karena itu menurut saya kalau dia menemukan bukti bahwa ijasa. Kan, hari tadi dia bilang, kata dia kalau tidak ada kerugian di pihak pambang tri. Nanti, itu belum, belum. Saya kan jawab satu-satu. Kan dia kan jadi tetap ijasa sarjananya. Karena itu harusnya, karena itu menurut saya ijasa sarjananya harus juga digugat juga. Lalu, yang ketiga tadi mengatakan kenapa yang digugat itu bukan sekolahnya. Iya kan? Pengeluarkan produk biasanya. Sebenarnya, mereka nggak salah. Jadi, sekolah itu nggak salah. Karena sekolah itu kan tidak mengeluarkan produk yang palsu. Kan, sekolah itu mengeluarkan produk buat misalnya si A, si B, si C. Sekolahnya kan mengeluarkan produk yang asli. Iya. Pengasuhannya sampai beratukan. Iya, gitu. Jadi, kalau menurut saya, cukup yang digugat itu ya Presiden Jokowi kalau misalnya yang pelakunya dia. Juga pelaku kemaksudannya. Harus ini, Pak. Harus si pengeluarkan itu kan misalnya memberikan keterangan. Oh, nggak. Nanti. Itu nanti. Itu nanti. Itu pembuktian. Jadi, menurut saya yang perlu digugat itu cukup Presiden Jokowi. Yang juga memasukkan. Iya, sebenarnya. Iya, benar. Karena kalau KPU misalnya, karena kalau KPU digugat, ngapain juga KPU? Karena proses election sudah selesai. Iya, kan? Jadi, sebenarnya paling top itu cukup satu aja. Oke, ya. Itu harusnya situ. Nah, berikutnya tadi, kalau kita bicara perbuatannya, perbuatan mulai hukumnya jelas ya, memasukkan ijazah akan perbuatan mulai hukum. Kemudian. Memasukkan bukan kepala sekolah. Bukan. Dalam konstruksi. Dalam kelas. Hari ini kan yang menilai palsu atau tidak palsu. Oh, nanti itu. Dan ada otoritas yang nanti itu proses pembuktian. Nah, lalu kemudian kita bicara hubungan kausalitas. Kalau kita bicara hubungan kausalitas, ini ada berimpit antara tata negara dengan perdata. Ya kan? Jadi, walaupun ini kasus perdata, tapi konsekuensinya tata negara. Ya, kalau itu ya betul. Ya, jadi kalau seandainya nanti bisa dibuktikan bahwa ijazah ini palsu, bukan begitu. Maka konsekuensinya adalah secara moral ya, harusnya presiden mengurunkan diri. Kalau dia tidak mau mengurunkan diri, maka wajib DPR meng-impeach dia. Melakukan pemangsulan. Karena wilayah pengadilan negeri hanya mengatakan palsu dan tidak palsu. Nggak bisa dia memerintahkan DPR bersidang dan lain sebagainya atau memerintahkan presiden mengurunkan diri. Nggak bisa. Karena kalau permintaannya ke sana, maka gugatan ini akan dinyatakan tidak memiliki syarat. Karena bukan kewenangan pengadilan negeri. Tapi ini, dia udah belajar nih EG Sujana CS ini dari gugatan sebelumnya. Jadi dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta deklarasi bahwa ini palsu itu aja. Nah, dengan deklarasi palsu itulah nanti dibawa kemana-mana. Dibawa ke politik ranah hukum tata negaranya. Jadi ada dimensinya. Nah, kalau dikatakan hubungan Kau Sedita Santra Bambang sama Jokowi, kalau kita separuhnya ranahnya tata negara, itu yang namanya gugatan itu bisa mewakili kepentingan banyak pihak. Jadi tidak harus dia punya kaitan langsung. Sebagai contoh, misalnya, kalau kita menggugat presidensial threshold, misalnya. Itu kelas action gitu, orang lebih banyak. Tapi ini kan pribadi, individu. Iya, tetapi dia sebenarnya mewakili kepentingan orang banyak. Bukan kepentingan pribadi dia. Kepentingan orang banyak. Jadi kalau misalnya... Kepentingan warga negara. Iya, kepentingan warga negara. Iya. Kepentingan republik ini. Sama seperti saya misalnya mengajukan presidensial threshold. Nanti orang tanya, ngapain kamu? Nggak ada kaitannya. Padahal, saya menggugat, mengajukan permohonan, itu mewakili kepentingan orang banyak. Kan secara teori, itu tidak mungkin 270 juta rakyat Indonesia menggugat. Karena itu harus ada orang yang mewakilinya. Nah, Bambang Tri itu mewakili kita sesungguhnya. Jadi, dia menggugat dalam ranah perdata, tetapi dengan konsekuensi hukum tata negara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana restorasi dari kerugian itu? Kan begitu kan? Untuk semacam kerugian yang timbul. Kerugian yang timbul adalah kerugian yang sifatnya bukan material. Ya, non-material. kerugian apa? Bisa didalilkan. Misalnya, kalau seandainya kita dipimpin oleh orang yang menggunakan ijazah palsu, kerugian itu kan kita bisa dalilkan. Sebagai warga negara, ya kita merasa rugi. Malu itu kan material. Iya. Misalnya kita bisa merasa malu, merasa muka kita dicoreng, ya kan? Nah, karena itu, itu harus direstorasi. Nah, restorasinya adalah deklarasi oleh pengadilan mengatakan itu palsu, maka tindak lanjutnya untuk itu adalah DPR harus melakukan proses impeachment atau yang bersangkutan diminta untuk menguruhkan diri. Tapi sekali lagi, pengadilan tidak berhak untuk memerintahkan. Tetapi dengan deklarasi itu nanti akan ada semacam desakan untuk menguruhkan diri, kan begitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini menarik. yang saya bilang tadi itu, kalau di saran Google ini kan yang kita bacakan PMH, bukan kelas aksion. Itu satu. Kalau tadi yang Bang Rehli bilang mengatakan wakili dan lain-lain itu kan sifatnya kelas aksion. Berbeda kalau ujian matri di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan, sarannya kan warga negara Indonesia. Bang, lebih paham lah kalau soal MK dan konstitusi. Berbeda dengan PMH perdata di pengadilan PN. Nah, yang uniknya kalau di PMH ini kan ada asas namanya aktori incambit probatio, aktori onus probandi. Nantinya siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Oke, bagian itu belum saya jelaskan. Tapi nanti Abang silahkan abang lengkapi. Tapi menjadi persoalan hari ini adalah kayak saya bilang tadi, yang membuktikan palsu atau tidak palsu ini kan harus dibuktikan, Bang. Nah, siapa yang membuktikan ini? Kalau berdasarkan asas hukum ini, maka yang mendalilkan yang membuktikan. Maka si penggugat dalam hal ini katakan Bang Bang Tri, dia sendiri yang harus membuktikan. Misal gini, dia menggugat ijasa A palsu. Maka dia harus membawa yang asli. Majelis, ini yang kami buat palsu, ini loh yang asli. Artinya, beban itu bukan berada di Pak Jokowi. Sementara dalil mereka hari ini meminta pengadilan menyatakan itu palsu. Nah, sementara kalau berdasarkan asas hukum ini kayak Bang bilang tadi, bukan pengadilan yang harus memutuskan palsu atau asli. Tapi harus si penggugat lah yang membawa keaslian itu. Nah, yang kedua Bang, jadi, misal gini, yang dipersoalkan tadi itu, yang Abang bilang tadi itu hubungan kausalitas dan macam-macam itu kan kalau bicara PMH kan harus dia berdampak sendiri Bang, langsung. PMH itu Bang, nggak bisa kalau kita uji materi di MK, kayak Abang bilang tadi, uji materi undang-undang Presiden Treskot, ketentuan Presiden Treskot, dan lain-lain kan itu mewakili warga negara. Karena memang ketentuan itu diatur oleh MK sendiri. warga negara bisa uji materi. Tapi kalau PMH kan nggak bisa Bang, harus dia dampak sendiri langsung. Karena kan kita bicara ini kan bicara kerugian matril si penggugat. Kecuali dia kelas action, ada keterwakilan kelas namanya keterwakilan kelompok, itu beda. Nah, yang kedua, kalau hari ini kita lihat itu, kenapa hanya sekedar 2019? Oke, itu juga belum saya cinggung ya. Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan publik Bang. kok mereka mempersoalkan 2019? Artinya kayak saya bilang tadi, kalau saya ditunjuk jadi pengacaranya Presiden Jokowi, dari-dari seperti ini tentu sudah dapat dan sangat mudah dipatahkan. Dan yang kedua, apakah si penggugat pernah investigasi? Contohnya gini Bang, mereka menganggap SD, SMP, SMA, ijazah semua palsu. Pernah nggak mereka menelusuri langsung, mendatangi langsung pihak sekolah? Artinya mencari kebenaran dulu. Misalnya, yang mereka katakan hari ini palsu, mereka telusuri, oh ternyata aslinya begini. Ternyata yang mereka cross-check di KPU, ternyata beda. Nah pernah nggak mereka melakukan ini? Artinya mengecek dulu sebelum mereka dalilkan. Ini gampang saya jawab. Pernah nggak Ali baca buku Jokowi under cover-nya. Kalau itu saya belum. Makanya dia nanya begini. Kalau dia baca, dia tahu. Kalau Bambang Tri itu. Artinya kita bicara hukum kan bicara fakta. That's okay. Artinya kan, kalau bicara asumsi-asumsi. Bukan asumsi. Nanti, oke, nanti. Nanti abang jelasin lah. Ya, saya jelasin. Saya kan hari ini, kalau saya sih menganggap mereka kan berasumsi. Nggak, nggak asumsi. Berasumsinya, kenapa saya bilang? Artinya, ketika mereka mendalilkan itu palsu, apakah sebelumnya mereka pernah menginvestigasi? Oke, nanti. Langsung saya jawab ya. Langsung jawab. Silahkan, Pak. Nah, jadi gini. Soal yang terkait dengan apa tadi yang pertama tadi yang saya jawab? Dalil. Nah, dalil. Siapa yang mendalilkan ya? Jadi gini. Kalau bugatan ini cuma datang ke hakim. Pak hakim, kami mengatakan mendapatkan informasi bahwa ini ijasannya palsu. maka terhadap permohonan seperti itu nggak usah diproses. Kenapa? Karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan itu tidak akan tercapai azaz itu. Kan begitu? Tapi tidak untuk kasus Bambang Tri ini. Jadi Bambang Tri itu kalau kita baca Jakarta sorry, Jokowi Undercover dia sudah melakukan investigasi. Makanya dia bisa membuat buku ratusan halaman. Jadi dia sudah datang ke sekolah, datang ke... Sorry aku potong banget. Jadi hal ini kan belum baca Jakarta... Jokowi Undercover 2. Jadi sebenarnya gini nih, investigasinya itu ada di buku itu. Di buku itu ada. Gitu. Nah, jadi dari Jokowi Undercover itu dia sudah mendapatkan sejumlah dokumen. Bahkan di situ disebutkan ada perbedaan antara ijasa asli sama ijasa tidak aslinya. Kemudian Photoshop dan lain sebagainya. Nama yang berbeda. Kemudian nomor seri dan lain sebagainya. Termasuk juga nama dekan. Ada kesalahan tertulis SMA 6 Jogja padahal SMA 6 Surakarta. SMA 6 Jogja itu yang Ari Mulyono itu. Nah, itu sudah lengkap apa yang di investigasi oleh Bambang Tri itu. Makanya dia berani membuat sebuah buku. Pertanyaannya apakah itu valid apa enggak. Nah, untuk mengetahui valid apa enggak kan pengadilan. Makanya dia gugat ke pengadilan. Nah, ketika dia menggugat ke pengadilan tentu dia sudah mendalilkan palsu berdasarkan hasil investigasi dia dan itu akan menjadi barang bukti dia. Oke, nah berdasarkan gugatan tersebut kan harus hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Nggak boleh dia satu pihak. Karena kalau hakim cuma mendengarkan satu pihak maka pihak yang digugat akan dirigikan. Maka dia panggil Jokowi, panggil MPR, panggil KPU, panggil Kemendikbudristek. Nah, dengan memanggil kedua belah pihak itu dia akan memenuhi asas hukum untuk mendengarkan Audi et al Trump atau mendengarkan kedua belah pihak. Nah, kalau seandainya misalnya dikatakan wah, yang yang menggugat yang mendalilkan, wah, itu sudah menang dia. Karena dia sudah membawa bukti. Justru, justru yang harus dilakukan pihak Jokowi ini adalah membantah bukti yang dibawa oleh Bambang Tri itu, penggugat. Karena penggugat itu membawa bukti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membantah dalil itu? Ya kan? Orang gampang mengatakan tunjukkan ijazah aslinya untuk membantah. Maka, semua dalil itu walaupun dia sampai ratusan halaman akan gugur. Itu yang namanya alat bukti mahkota. Kan gila-gila begitu. Anda mau ngomong apapun, nih, aslinya. Tetapi, pernyataan-pernyataan dari teman Pak Jokowi di Ambar Rukmo, pernyataan dari UGM, pernyataan dari kemarin ada Pak Bambang yang datang yang tadi. Itu, itu enggak bernilai. Bukan bukti materi. Iya, bukan. Bukan. Tidak bernilai karena bukan itu bukti mahkotanya. Itu, itu petunjuk. Itu petunjuk. Ya, petunjuk bahwa dia pernah kuliah, pernah sekolah, dan lain sebagainya. Tapi, bukti, alat bukti mahkotanya itu adalah ijazah aslinya. Nah, ijazah asli itu dipegang Jokowi, tidak dipegang sekolah. Jadi, sekolah kalau ditanya, mana ijazah aslinya? Ya, mana tahu saya sudah kasihkan. Ya kan? SD, SMP. kuliah juga begitu. Jadi, ketika UGM mengatakan dia asli, nah, UGM hanya mendasarkan diri pada catatan administratif. Bahwa si X ini pernah kuliah tahun 80, keluar tahun 85. jadi sebatas dicatatkan. Iya. Tapi jangan lupa, Bambang Tri mendalilkan, enggak, Pak Jokowi kalau dia sekolah terus, 81 dia baru lulus sekolah. Jadi, enggak mungkin dia masuk 80, karena dia, Sri Adinisi, mengaku bahwa dia teman SMP. Sri Adinisi sekolah terus, ya lulusnya 81. Nah, kenapa 80? Saya sudah ceritakan tadi, karena dia menggunakan ijazah orang tahun 80, dan menurut dalil Bambang Tri, Jokowi enggak pernah kuliah. Gitu. Menurut Bambang Tri. Iya dong. Kita kan harus menurut penggugar. Ini kan proses pembuktiannya kan belum. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi sekali lagi, yang penting itu sebenarnya harus dibuktikan. Enggak boleh punya asumsi bahwa Jokowi pasti benar, Jokowi pasti salah. Iya. Enggak boleh. Harus pembuktian. Enggak boleh. Tapi yang menarik, pasti nipu. Iya. Enggak boleh. Tapi yang menarik, Mas, kalau bicara tadi, kita bicara proses hukumnya. Mungkin kalau bicara dari segi buku yang ditulis, dan lain-lain, mungkin apa yang sampaikan Bambang Refi kan berdasarkan buku tersebut. Tapi kalau bicara proses hukum hari ini, maka kalau kita kaitkan dengan asas yang tadi sampaikan Bambang Refi itu, makanya ada istilah kalau si penggugat tidak bisa mendalilkan atau membuktikan gugatannya, Mas, maka si tergugat itu terbebas untuk membuktikan. Artinya, kayak saya bilang tadi, kalau bicara proses hukum, lu yang gugat, palsu, mana aslinya. Jadi Jokowi ini, kayak kata Bambang Refi, nggak busi serta-merta dia yang berkewajiban membuktikan kalau bicara gugat perdata. Karena kalau bicara palsu dan asli hari ini, ada namanya ranahnya pidana, itu bisa kepolisian yang ngecek. Artinya gini, kalau disangkakan palsu, kan dia bisa dong membuat dokumen palsu, itu pasal 263 kalau dipidana. Tapi kan juga, kenapa dia membawa ke pengadilan? Gitu loh, Mas. Dan dia gugat itu. Perbuatan melawan hukum secara pribadi, beda dengan kelas action kalau disampaikan Pambang Refi tadi, mewakili kelompok, dia satu, mewakili 270 juta. Itu hal yang terpisah kalau bicara proses hukum yang mereka tempuh hari ini. Gitu loh, Mas. Jadi yang saya persoalkan itu, Bang, sesungguhnya proses hukumnya, Bang. Kalau proses yang Abang bilang tadi berdasarkan buku dan lain-lain, itu mungkin kan sepihak. Dan belum begitu valid, kata-kata Bang Refi tadi. Akhirnya pertanyaan seperti ini, seandainya ada seseorang yang ragu, terus bagaimana cara mengugatnya? Kalau misalnya memang Bang Bang Trini yakin kalau dia kalau ada ijazah palsu, bermaksudnya gimana? Jadi gini. Sepaknya ini, Bang Apur Polisi, Mas. Artinya gini, sorry, biar agak clear dulu. Misalnya menyatakan kayak contoh sertifikat. Mas Dhani mengatakan bahwasannya sertifikat yang dipegang si A palsu. Kenapa Mas Dhani bisa bilang palsu? Berarti megang asli. Iya dong. Kalau nggak, dasar hukumnya apa Mas Dhani bilang itu palsu? Artinya Mas Dhani pegang yang asli. Minimal pernah lihat yang asli. Minimal. Baru bisa mendapatkan itu palsu. Sehingga dengan langkah hukum pertama adalah lapor ke polisi. Itu namanya pasal 263. Dokumen palsu. Pembuat dokumen palsu. Nah, dalam konteks hari ini si Bang Bang Tri, pertanyaannya apa pernah dia lihat yang asli? Satu. Apa pernah atau dia pegang yang asli produknya? Juga belum tentu. Kalau berdasarkan investigasi mungkin dia cuma mengaitkan tanggal tahun, tanggal tahun. Nggak juga, dia lihat. Bahkan dia lihat, dia foto. Makanya dia dapat foto-foto itu. Aslinya dari lihat di mana? Aslinya kan di... Kan di pegang Jokowi? Bukan. Kan gini, ketika kita bicara tentang keaslian sebuah apa, sebuah dokumen, itu tidak tidak mesti di Jokowi sendiri. Karena begini, bisa jadi di Jokowi itu tidak ada yang aslinya. Hati-hati. Bisa jadi, nggak ada. Contoh ya, saya kasih contoh. Dia menyertakan ijasa tahun 80. Padahal harusnya dia tamat SMA 81. Kalau dicari aslinya, nggak ada di Jokowi. Karena dia menggunakan fotokopi pasti. Yang aslinya punya orang. Tahu kan? Ini asli, ini fotokopi, lalu diperbaiki namanya, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam proses pembuktian, seorang Bambang Tri, dia akan mencari ijasa tahun 81 itu yang pernah keluar itu seperti apa formatnya. Nah, salah satu yang dia permasalahkan adalah format. Ternyata ijasa tahun 81 begini formatnya. Ijasa tahun 80 begini formatnya. Termasuk nomor hiduk. Ketika misalnya Pak Jokowi mengklaim nomor hiduk dia 8 berapa 200 sekian, Bambang Tri mengatakan nggak mungkin. Karena itu cuma 4 kelas. Satu kelas isinya 40. Ya kan? 40 kali 4 cuma 160 nggak mungkin. 200-an. Ya kan? Itu kan semua kan petunjuk. Nah, juga ketika ijasa S1. Ketika ijasa S1 dia bandingkan dengan ijasa-ijasa yang keluar pada tahun yang sama. Ijasa yang keluar pada tahun yang sama itu misalnya hurufnya biasanya menggunakan huruf indah. Huruf indah kan? Tulisannya. Ya, tulisan indah kan? Wah, Refli Harun. Tapi untuk kasus Joko Widodo tulisan biasa tulisannya Joko Widodo ditulis begitu doang. Coba lihat di bukunya itu. Nah, karena itu itu kan satu petunjuk. Oh, ternyata berbeda. Lalu kanan kirinya ada nomor yang versi yang ijasa dikeluarkan itu. Di Pak Jokowi enggak ada nomornya. Lalu di buku alumni tertulis asal SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. SMA 6 Yogyakarta itu menurut Bambang Tri sekali lagi Harimulyono. Jadi, berangkali dalam versi itu dia membuat lembaran sendiri tapi lupa mengubah semuanya kira-kira begitu. Nah, jadi sebenarnya banyak bukti yang sudah disampaikan maka sekarang pertanyaannya adalah untuk mematahkan bukti itu Pak Jokowi harus menghadirkan ijasa dia yang asli. Pertanyaannya adalah kalau dia misalnya memang palsu ijasanya ini kan kita diskusi ya maka kan tidak akan pernah ada yang asli itu di dia. Karena yang asli itu punya orang lain. Paham kan? Naksud saya. Iya kan? Jadi kalau misalnya tolong Anda bawa ijasa yang belum tentu ada. Kalau memang ada case close selesai. Gini Pak untuk lebih meluruskan satu hal ya. Pak Presiden itu wajib gak datang ke pengadilan untuk memberikan ijasa yang asli? Wajib gak? Jadi bukan dia yang diwajibkan tetapi hakim wajib memanggil. Oke. Jadi hakim wajib memanggil karena hakim tidak boleh berat sebelah. Ini ada gugatan dan gugatannya ini membawa bukti. Hakim tidak boleh sembunyi-sembunyi lalu tiba-tiba memutuskan dan membenarkan tanpa mendengarkan pihak yang digugat. Maka kemudian pihak yang digugat dipanggil juga. Hakim juga gak bisa memutuskan bahwa ini adalah ijasa asli. Kalau misalnya tergugatnya tidak hadir dan tidak tidak menggunakan kesempatan untuk membantah dalil yang disampaikan oleh penggugat maka hakim bisa membenarkan itu. Karena penggugatan penggugat dengan bukti-buktinya tidak dibantah. Artinya dianggap benar. Nah gitu. Gimana? Prosesnya berarti gimana? Kalau wajib hadir mungkin benar yang disampaikan Mbak Refi tapi wajib membuktikan itu tidak wajib tetap dibebankan kepada si pendalil. Enggak memang ini dia gak salah. Ini dua terpisah mas. Iya dia gak salah. Wajib hadir artinya dipanggil pengadilan secara resmi karena tergugat atau wajib membuktikan kalau wajib hadir sesuai kata Mbak Refi namanya kalau panggilan sidang itu namanya relas. Ketika tergugat pasti dipanggil oleh majelis. Panggilan satu gak datang panggilan dua kan gitu makanya kalau ini disebutlah keputusan perstek. Tapi dalam konteks pergugatan perdata ini kalau Pak Jokowi tidak mesti hadir juga bisa artinya bisa dikuasakan. Oh iya jelas. Artinya melalui pengacara itu sah mas. Tapi apakah kembali wajib membuktikan tidak wajib? Iya gak wajib. Artinya juga kalau tidak dibuktikan artinya bisa memutuskan bahwa itu palsu. Bisa karena dia tidak membuah yang asli si penggugat. Nah itu loh. Oh bukan bukan begitu. Mas Nandi bilang kalau misalnya Jokowi tidak tidak mengkantar. Sebenarnya begini. Bukan membuktikan. Jadi kita harus balikin ke terminologi yang benarnya. Jadi terminologi yang benarnya memang beban pembuktian itu pada penggugat. Karena dia mendalilkan maka dia harus membuktikan. sementara pihak tergugat itu punya opsi apakah dia membantah atau tidak. Contoh misalnya wah ngapain gugatannya ngawur saya bantah gak ada penting-pentingnya. Ya kan? Tetapi untuk menghormati pengadilan dia tetap hadir karena bisa diputus di luar kehadiran first take first take itu di luar kehadiran tergugat. Nah tapi persoalannya adalah dalam kasus Bambang Tri ini justru Presiden Jokowi harus mematahkan apa yang didalikan oleh Bambang Tri itu. Karena Bambang Tri itu tidak datang dengan kosongan. Dia datang dengan sejumlah bukti. Gitu lah dengan sejumlah dalil dan itu hasil dia investigasi yang menghasilkan buku dengan ratusan jumlah halaman dengan gambar-gambar dengan bukti-bukti. Itu dalil tidak meyakinkan hakim. Misalnya dalil itu tidak meyakinkan hakim gimana? Misalnya. Hakim itu kan harus memutus berdasarkan alat bukti. Alat buktinya tidak dibantah. Kan di dalam kasus pidana sama perdata beda. Dalam kasus pidana hakim mencari kebenaran material. Contohnya begini. Orang ini enggak bunuh. Tapi semua saksi mengatakan bunuh-bunuh-bunuh. Tapi hakim merasa yakin dia enggak bunuh. Maka berdasarkan keyakinan hakim hakim bisa mebebaskan dia. Tapi kalau perdata hakim melihat bukti formilnya. Jadi siapa contoh misalnya Ali sama saya utang-utang. Tahu utang-utang Mas Dhani tahu tapi di pengadilan dia enggak bisa membuktikan bahwa saya berhutang sama dia. Suratnya enggak ada. Apanya enggak ada. Karena formil sifatnya hakim mengatakan enggak ada utang-utang itu. Nah ini formulnya Bambang Putri mengatakan ini ijazahnya palsu buktinya ini dan lain sebagainya. Nah bukti ini harus dibantah. Kalau enggak dibantah maka hakim hanya punya ada bukti ini doang. Gitu loh. Bukti material. Iya buktinya cuma ini doang. Ini enggak dibantah. Nah ini ada yang menarik Mas sebelum menuju pembuktian Bang ini saya potong kayak saya bilang tadi yang namanya PMH itu perbuatan melawan hukum harus ada unsur unsurnya itu ada empat tadi yang disebut satu kesatuan kalau unsur PMH-nya tidak dapat apa namanya tidak mengalami satu kesatuan unsur tadi maka hakim dalam keputusan setelah bisa menyatakan itu bukatannya ditolak sebelum menuju pembuktian kalau tadi kata dinyatakan tidak dapat diterima artinya ketika tadi Bang Reti bilang misalnya Bukowi melawan kuasa hukumnya harus membuktikan yang asli pada saat itu itu pada saat proses pembuktian tapi sebelum menuju pembuktian harus ada yang namanya unsur tadi itu harus satu kesatuan Mas kalau enggak ada unsur dari empat itu maka gugatan tidak dapat diterima artinya ditolak nah pertanyaan saya bilang tadi ketika PMH ini yang dirugian apa yang rugiannya si siapa Bang Bang Terini apa secara materi karena ini PMH bukan kelas action artinya dia pribadi dan dalam gugatan ini dia tidak mengajak orang sebagai apa namanya penggugat tidak mewakili kelompok apapun dia pribadi loh misalnya mewakili kelompok katakan masyarakat apa kan gitu Bang atau mewakili organisasi apa itu gugatan tapi ini enggak tapi ini bawa badan sendiri tapi sebenarnya gini saya luruskan dulu juga itu semuanya PMH juga jadi perbuatan melawan hukum juga tapi ya ada gugatan individual ada gugatan class action kan gitu nah justru saya saya berpikir ini kan harus ada dimensi politiknya hakim ini hari-hari belakangan ini akan pusing kepalanya bagaimana caranya menghindar seandainya memang indikasi ini mohon maaf ya indikasi palsu itu ada ada kenapa gila aja gila aja kita tiba-tiba hakim mengatakan itu palsu ya kan itu kan kita harus berhitung politiknya makanya dalam gugatan sebelumnya EG Sujana CS kan dinyatakan NO NO itu bukan ditolak tidak dapat diterima karena dianggap unsur-unsurnya itu tidak terpenuhi nah justru saya mengatakan sekarang hakim ini bukan sedang berpikir membuktikan hakim ini berpikir gaya Ali yaitu gimana caranya menghindar menghindar dari memeriksa kasus ini gitu dengan mengatakan ini unsurnya tidak terpenuhi jadi dalil Ali ini bisa digunakan hakim kalau didengarnya nanti untuk menghindar padahal ini gugatan sama PMH semua kalau dibilang kerugiannya Bambang tadi rugi jadi gini dalam gugatan class action itu rugi semua orang walaupun dia tidak menggugat karena itu didalilkan kan dalam gugatan individual ini ya apalagi pasti rugi jadi ruginya itu tidak selalu material non material juga ya tadi rasa malu ya kan dilecehkan sebagai warga negara sebagai pemilih tapi kebiasaan hari ini kan orang hitungannya material no 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 karena kalau kita gugatan non material itu kan ada kan ya tapi kan lazimnya bangsa Indonesia ini sampai hari ini gugatan juga lebih kepada iya tapi boleh disebutkan dalam posita bisa tapi dalam prakteknya yang diputus hakim itu selalu yang material ya tetapi masalahnya dia kan tidak menggugat ganti rugi dia cuma menggugat menyatakan asli menyatakan ya itu gak apa-apa juga jadi justru ketika kalau Bambang Krim mengatakan berdasarkan itu saya minta 1 triliun wah itu malah dilecehkan orang dia jadi suasaranya begini bang suasaranya kalau saya tangkap ini suasaranya saya tangkap gini situasi situasi hati masyarakat ini kalau seandainya tadi apa no no ya dinyatakan tidak dapat diterima apa itu bahasa Belanda bahasa Belanda apa bahasa Belanda nit van krik apa on hard no no tidak dapat diteruskan karena proses pembuktian tidak bisa dilanjut seandainya no itu gampang kita mau masuk rumah Mas Dhani sudah sampai alamat tapi gak bisa masuk pintu pintu ditutup itu aja gak bisa masuk rumah itu aja oh iya jadi suasana suasana hatinya ini jadi gini seandainya apa yang di di apa ya bukan disangka kan apa yang diprediksi Ali tadi bahwa ini akan menjadi no ya kan lalu Bang Refli juga sama kalau ini didengar oleh Hakim ini bahasa NO karena Hakim akan akan segan ada dimensi politiknya dimensi politiknya impactnya luar biasa ini diteruskan ya kan kalau seandainya itu terjadi tidak NO beneran yang berdampak masyarakat akhirnya masyarakat berpikir wah ini memang gak ada dampak gak buat masyarakat lah ya gak ada dampak artinya gugatan opini palsu itu terbantakan mas enggak 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 jadi gini jadi gini NO itu belum dibuktikan jadi tidak bisa mengatakan bahwa gugatan itu salah iya tapi karena unsurnya tidak terpenuhi maka Hakim menolak untuk memeriksa lebih lanjut nah karena itu terhadap NO ini bisa dilakukan gugatan ulang misalnya dilakukan gugatan class action bahasan lain dalam konteks hari ini kayak kata Bang Repri tadi bahwa peluang NO itu bukan berdasarkan kalau saya berpribadi bukan suasana politik Hakim itu kan independensinya jelas ini 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 pelajaran ini pelajaran pengantar ilmu hukum ini belum sosiologi hukum artinya artinya yang mau saya sampaikan disini kalau kita mengatakan semua dikaitkan dengan politik politik ini kan seni yang tidak mungkin menjadi mungkin atau sebaliknya yang tidak mungkin menjadi mungkin itu kan kalau bicara dimensi sosiologis maksud saya kalau saat ini NO itu artinya unsur tidak terpenuhi bukan kalau NO itu artinya perdebatan ini belum selesai jadi spekulasi liar di masyarakat akan terus berkembang karena makanya makanya jika berpikir bahwa nanti ini karena ijazahnya memang palsu karena itu menurut saya memang gini sebenarnya ini imbawan aja untuk Presiden Jokowi mudah kalau memang ijazahnya tidak palsu maka segera saja ikutin persidangan bawa yang aslinya tunjukkan case close selesai sudah 100% tidak akan ada lagi gugatan atau perdebatan di masyarakat kalau masih ada yang mempermaslakan itu hoax karena sudah ada ditunjukkan yang aslinya nah sementara ini sepanjang atau sependek yang saya tahu belum pernah sekalipun Presiden Jokowi itu menunjukkan ijazahnya yang asli itu yang asli itu yang bukan fotokopian karena kepada siapa nih bang kepada publik dalam konteks ini kan perdebatannya kan sebelum disampaikan ke pengadilan itu kan sudah menjadi spekulasi publik kan harusnya untuk menjawab publik itu tinggal dibawa aja yang aslinya ini loh press conference ini yang aslinya bisa dicek silahkan di foto ya kan nah yang ada adalah fotokopi-fotokopi padahal fotokopi itu sendiri kan bisa kita pasukan ya kan fotokopi satu tipek tapi pada saat pendaftaran KPU wajib bawa asli gak bang untuk verifikasi kenapa pada saat pendaftaran KPU KPU pasti minta verifikasi dong yang asli kayak KTP nih enggak itu sepanjang bang refritau diminta gak untuk verifikasi jadi Anda bayangkan ya ketika pemilihan presiden terbayang gak KPU itu mau minta ijasa asli jadi karena dia sudah berpikir pasti gak mungkin palsu kan begitu karena itu ijasa yang dilegalisir itu sudah dianggap asli kan ijasa kan harus dilegalisir pertanyaannya siapa legalisirnya ya sudah asumsinya adalah yang bersangkutan kan universitas atau SD SMP sekolah yang bersangkutan padahal legalisir pun bisa dibikin di luar juga kan karena kan fotokopiannya nah kalau kita bicara tentang kehati-hatian harusnya apapun yang dilegalisir ketika dipanggil harus ditunjukkan aslinya buat verifikasi buat verifikasi bayangan saya dalam kasus ini mungkin enggak karena KPU berpikir masa kelasnya presiden kok kita kayak seperti mungkin juga iya di verifikasi kan oke karena itu liar gitu loh enggak saya enggak bicara liar ketika itu memang kemungkinan di verifikasi maka KPU harus memberikan keterangan di dalam persidangan bahwa kami sudah lakukan verifikasi terhadap yang aslinya maka Hakim bisa memerintahkan oh kalau begitu tolong pihak tergugat satu hadirkan yang aslinya kenapa karena kita ingin mencari kebenaran yang material bukan kebenaran formil nah yang dilakukan oleh presiden dan penggawa-penggawanya menurut saya tidak produktif kalau memang dia punya yang aslinya kenapa mengumpulkan teman misalnya lalu ada teman yang memberikan statement lalu kemudian banta-membanta di media masa dan media sosial saling ejek mengejek menangkap bambang tri kira-kira begitu sama Gus Nur sehingga orang bertanya ini simple tunjukin aja yang aslinya selesai kok ribet amat ya kan misalnya gini Ali mengatakan ijazah saya palsu udah saya balik ke rumah saya kumpul bahwa yang asli selesai nah memang dalam teori perdata Ali ngomong yang dibuktikan kan Ali oke tapi kan nama buruknya di saya sebagai orang yang pengen nama baiknya terpelihara saya harus defense dong langsung pada kesempatan pertama nih kalau kamu ngomong lagi palsu saya tuntut kamu kan kira-kira begitu setelah saya tunjukkan yang aslinya nah itu yang belum pernah dilakukan oleh presiden sepanjang atau sependek pengetahuan saya jadi dia belum pernah press conference entah presidennya entah setneknya yang mengatakan dan membawa yang asli itu UGM kemarin dia kan cuma mengatakan dia tidak membawa dokumen apa-apa karena dia gak punya kan yang aslinya itu harusnya dipegang Jokowi tapi kalau pakai ini mohon maaf ya bang saya berbeda dengan abang kalau memakai peratih memperpikir apa yang bilang tadi setiap yang diduga harus membuktikan amir rame itu kan menjadi kacau negara ini artinya jangan kan presiden kita duga mas Dhani palsu mas Dhani musik presiden menteri lah itu tadi kalau kalau Bepangti kan udah bikin satu persoalan buku itu kan masih divalidasi mas mesti jelas dan sampai hari ini kan dikatakan apakah itu benar atau tidak sampai hari ini dipertanyakan juga oh enggak itu karena dalam proses perdata itu kalau seandainya tidak ada bukti tandingan maka bukti itu dia enggak benar iya bang enggak masuk saya itu tadi kalau dengan dalil yang abang bilang tadi harus dengan mengkonfensi terus membuktikan kalau semua masyarakat contohnya mas Dhani ini gue curiga dengan menteri ini palsu misalnya mas Dhani dapat yang palsu dari sekitaran orang misalnya secara faktual yang mempermasalahkan ijasa palsu itu kan objeknya kan cuma ijasa palsu doang enggak mungkin misalnya wah dulu Jokowi itu enggak pinter lalu saya press conference itu enggak penting jadi ada yang konteks ijasa I know tapi ada hal yang penting ada hal yang penting ada hal yang enggak penting kalau saya misalnya dikatakan Refli Harun bodoh biarin aja enggak ini kita ngapain saya no 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 I know tapi ketika orang mengatakan Refli Harun ijasa palsu oh enggak bisa saya diamkan kenapa karena itu berkonsekuensi pada banyak hal salah satunya adalah dengan profesi saya ya kan artinya enggak sah dong saya menandapangani apapun dengan nama baik saya dengan kehormatan keluarga saya kalau saya tidak defense untuk hal seperti itu justru saya merendahkan diri saya sendiri gitu loh tapi kalau orang mengatakan Refli Harun bodoh bodoh amat kan gitu atau Refli Harun itu anu itu apa gitu apalah gitu ya jadi ada hal-hal yang perlu kita buktikan ada hal yang tidak perlu kita buktikan nah dalam konteks ini saya berpendapat perlu dibuktikan agar spekulasi itu berhenti kan gimana caranya membungkam mulut orang bahwa Mas Dhani ini ijasa nya palsu loh Mas Dhani salah satu-satunya cara tunjukkan yang asli selesai gitu saya sepakat dengan Bang Refli harus dibuktikan tapi membuktikan ini bukan di Pak Jokowi tapi di penggugat artinya harus dibuktikan tapi di penggugat bukan di tergugat gitu loh Mas Dhani loh bukan begitu memang iya beban pembuktian di penggugat tapi penggugat itu sudah membuktikan dia akan membawa alat bukti jadi alat bukti itu kan alat bukti itu itu sudah ditunjukkan kepada hakim nah alat bukti itu diuji harus diuji dengan apa diuji dengan alat bukti tandingan kalau tidak ada alat bukti tandingannya maka hakim bisa membenarkan itu tapi itu lagi-lagi kalau masuk ke proses pembuktian tapi kalau feeling saya oh itu lah itu beda lagi itu kita balik lagi bukan artinya kan itu betul pembuktian dari tapi kalau menurut saya dalam case ini pasti NO karena unsur PMH tadi tidak terpenuhi jadi ya kalau terpenuhi gimana supaya terpenuhi harus best action ya berarti ya masa saya mau mengajarin penggugat gimana sih itu kan artinya begini yang harus saya sampaikan kalau saya mengatakan harus best action dan lain berarti saya mengajari mereka kan gak bagus tapi aneh nih ini kan kita berdiskusi kalau dalam berdiskusi itu kita gak apa-apa ngomong secara akademik jadi gini saya ini ngomong itu bukan karena saya gak suka dengan Presiden Jokowi tapi saya ngomong secara akademik hukumnya begini ngapain kita misalnya nanti takut omongan kita diindikan enggak lah kita kan ngomong apa adanya menurut 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 alih sarjana hukum ini tidak akan terbukti karena ini digugat oleh perolangan ya harusnya kelas eksen pejabat aja nantinya mewakili nah artinya artinya kalau hakim tidak melakukan yang namanya legal breakthrough terobosan hukum masalahnya ini akan berlarut jadi nanti ya Mbak Menteri dinyatakan tidak dapat diterima NO karena menurut pikiran beliau kan kan saya udah bilang hakim sedang mencari cara kan bagaimana dia menghindar dari bola panas ini kalau dia dalilnya kalau dalilnya mengatakan bahwa ini tidak memenuhi unsurnya maka kan berarti kan belum ditolak salah satu unsurnya adalah ini bukan gugatan class action PMH juga PMH individual class action harus class action udah nanti orang nugat lagi gak selesai juga padahal substansinya sederhana yaitu soal ijazah palsu apa enggak jadi kita ribut sama prosedurnya tapi substansinya yang mudah bahkan malam ini pun kalau istana melakukan press conference selesai nih bawa bawa yang asli ya disorot kamera dan lain sebagainya proses hukum tetap jalan tapi mungkin begitu sudah ada yang asli yang udah kelihatan ceto gak penting lagi cuman paling formalitas doang tapi sekarang kita masih bertanya-tanya the question di dalam publik itu adalah ada enggak sih Presiden Jokowi itu memegang ijasa aslinya itu aja ada enggak gitu kalau bicara perasaan ada enggak kira-kira kalau bicara perasaan ya susah mas arti kan persoalan dirasa-rasa dirasa-rasa itu kan rasa apakah ada apa tidak kan rasa tapi saya berkakinan ada kalau bicara keyakinan secara pribadi saya itu yakin Pak Jokowi punya ijasa asli namanya orang sekolah tentu lulus logikanya arti gini mas ketika kita udah bicara SD bernaik genjang dengan SMP kan perlu ijasa mas ya mungkin memang lulus iya cuman kan yang dicurigai oleh iya dia menggunakan tadi sekuensial karena dia menggunakan ijasa ujungnya itu tamatan 80 ini kan pertanyaan mas Dhani apakah yakin Pak Jokowi punya ijasa aslinya saya yakin punya nah kalau yakin punya omong sama Pak Jokowi Pak udahlah pak susah-susah kan Bapak kan ada tunjukin aja ke pengaruh soal artinya kan itu suatu puasa hukumnya Pak Jokowi ngelamar 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 kewenangan menyampaikan itu juga tidak tidak ada itu loh intinya mas sampai kan ke publik aja gak apa-apa nanti kan nanti kan dibaca ditonton tapi sekali lagi betul kata mas Dhani kita itu tidak sedang menghakimi orang kita ini berbicara tentang sebuah proses hukum nah kebetulan ini karena bola panas seorang presiden yang digugat dan ini konsekuensinya berat sekali karena konsekuensinya karena konsekuensinya adalah kalau dia misalnya dikatakan palsu kan saya sudah katakan pemberhentian presiden tapi tidak itu saja Jokowi bisa dicoret sebagai presiden Republik Indonesia karena dianggap dari awal tidak memenuhi syarat artinya mungkin dia tidak wajib mengembalikan semua fasilitas yang diberikan tapi the next on dia tidak akan memperoleh fasilitas sebagai mantan presiden itu konsekuensinya bisa misalnya dapat rumah kalau tidak salah mantan presiden dapat rumah di menteng ex-anak presiden juga dikawal iya pokoknya fasilitasnya jadi kalau dia kalau dia mungkin dihapus sebagai presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat dari awal maka konsekuensi kedepannya ya begitu nah pertanyaan ada yang menarik tadi kok gak digugat 2014 karena kalau dia digugat 2014 itu tambah ribet pembuktiannya kenapa berarti KPU harus membuktikan dua hal pendaftaran 2014 dan pendaftaran 2019 jadi sebenarnya cukup dibuktikan satu palsunya maka ini penggugan ini baik yang dihapuskan itu cuma 2019 2024 tapi kan baik menjadi problem lagi Pak kalau Abang bilang tadi itu kan gak bisa dipisahkan dengan momen 2014 nah gini itu tergantung DPRnya nanti dalam proses impeachment pemaksulan itu jadi apakah kemudian nanti Donald Trump ketika dia sudah selesai masa jabat aja tetap dimaksudkan kan walaupun gak berhasil kalau gak salah saya lupa-lupa ingat tapi yang jelas ketika dia sudah berhenti proses pemaksulan tetap jalan kenapa karena untuk konsekuensi kedepannya kedepannya dia tidak boleh lagi nyalon misalnya karena dianggap melakukan kesalahan nah ini kedepannya dia dicoret dari daftar presiden Republik Indonesia misalnya karena dianggap dari awal dia tidak menyesarat sebenarnya kepentingan dia hanya mengatakan ini ijazahnya palsu that's all konsekuensi politiknya itu diserahkan pada proses politik DPR MK sama MPR karena hukum itu kan tidak hanya law on the paper tapi law in action contohnya begini misalnya dalam proses pemberhentian presiden kan cuma mengatakan berhenti dan tidak berhenti gak ada yang mengevaluasi apakah dia tercatat sebagai presiden yang lalu apa enggak tapi karena ini kasusnya spesifik maka kita bicara hukum yang berkembang ya dalam aksi dalam tindakan nanti putusan MK bisa aja mengatakan begitu dalil Anda terbukti menyatakan bahwa presiden memang melanggar ya kan tidak memenisarat sebagai presiden Republik Indonesia tidak lagi memenisarat dan pernyataan tidak memisarat itu sejak 2014 misalnya begitu tapi dibilang ada pun hal-hal yang sudah dilakukan oleh presiden dianggap tetap sah karena sampai putusan ini dibacakan dalam dalam pesidang yang terbuka untuk memenisarat kan bisa aja dia bikin begitu seperti Hendarman Supanji tadi walaupun dikatakan masa jabatannya berakhir di sini dampaknya tidak mundur ya dampaknya tidak mundur karena kalau dampaknya mundur itu kacau negara kita semua tidak sah jadinya kalau misalnya Mas Dhani pernah mendapatkan penghargaan dari presiden gak sah juga mending kalau yang berbau uang harus dikembalikan itu gak sah itu misalnya gitu nah jadi next on aja ke depan tapi ke belakangnya enggak cuma catatan sejarahnya itu dicoret dia tidak tidak bisa lagi dicantumkan sebagai presiden Republik Indonesia misalnya begitu nah ini adalah ketatanegaraan nanti bagaimana proses selanjutnya berdampak kepada tatanegaraan iya proses selanjutnya memang tergantung dinamika politik termasuk begini spekulasinya dinyatakan ijasa palsu dia gak mau mundurkan diri oke presiden DPR tidak mau memaksulkan gimana coba maka kita akan hidup dalam bara iya kan dinyatakan palsu tapi gak mau mundurkan diri presiden DPR gak mau memproses maka people power akhirnya kan dan akhirnya tidak lagi jalur konstitusional tapi ekstra konstitusional yang dipakai nah kita kan tidak ingin begitu tidak ingin ini membawa membawa konsekuensi yang besar padahal masalahnya simple iya kan kalau memang ada yang asli ya tunjukkan yang aslinya kalau gak ada ya mundur aja jadi menurut Alilubis kenapa nih Pak Jokowi kalau gak menunjukin ijazah aslinya kenapa apa emang sengaja gangguin Bambang Kri atau gimana kalau dilihat dari asas hukum tadi tidak wajib itu aja tapi kan tapi kan gini kalau misalnya ada orang yang ada orang yang ada orang yang menggugat ijazah Ahmad Dhani palsu itu gak ada masalah karena Ahmad Dhani bukan pejabat publik ini kan Presiden itu pejabat publik itu paham tapi persoalannya tidak wajib mas ini bukan masalah bukan masalah hukumnya ini masalah dampak dampak sosial sebagai pejabat publik sebagai pejabat publik ini kita kalau bicara secara hukum Presiden tidak wajib secara hukum tapi kalau secara sosial ya wajib lah sebagai pejabat publik ya harus dipercaya oleh warga negaranya kalau itu kita kita nunggu waktu ya kalau bicara tidak kenapa kalau gak langsung aja sih kenapa harus membuat polemik kenapa gak harus aja tunjukin yang asli nah ini tidak polemik mas ini kan udah masuk rana pengadilan tidak ada polemik tidak sebelum masuk rana pengadilan ya cuman Mbak Bangkri yang persoalkan ya cuman dia yang berpolemik masyarakat tidak berpolemik kan berdasarkan buku Jokowi Undercover tapi tapi gini kalau Ali enggak juga kalau Ali lihat saya kan podcast setiap hari itu soal ijazah palsu ini kalau lihat masyarakat luar biasa mereka bahkan sebenarnya sudah mulai kasar banget sudah menganggap bahwa apa yang dikatakan Mbak Bangkri itu benar coba lihat saya bisa buktikan kalau misalnya saya nge-youtube soal ijazah palsu kan ada langsung komen tuh wah itu komen-komennya itu udah udah luar biasa channel oh iya di sini juga sama iya jadi sama semua jadi gak gak juga tapi kalau dalam diskusi ini Bang saya menekankan titik berat kepada prosedur hukumnya dia formal iya artinya sudut pandang saya kan praktis hukum Mas Dhani artinya melihat dari sudut pandang proses gugatan itu gitu loh kalau tadi Bang Redpli menceritakan panjang lebar segala macem mungkin dari sisi lain tadi Bang Redpli udah cerita soal dampak kita terhadap negara sambilnya itu dan lain-lain itu tapi kalau saya pribadi melihat dari sisi hukum atau dari sisi proses untuk gugat itu loh gitu loh Mas jadi di luar konteks itu itu kan masih antara valid dan tidak valid udah kalau dari sisi hukum itu enggak perlu tanya lagi kan sudah jelas Ali Lubis Sarjana Hukum mengatakan bahwa ini pasti NO karena ini adalah bukan class action kan sudah jelas gue gak suruhnya tidak terkenuh ya gue gak nanya lagi kalau itu ya dan itu pendapat dan jadi kita hormati aja pendapannya kan nah sekarang kita coba kita beranjak kepada aspek non-hukumnya aspek non-hukum yang kita harus harus kita garis bawah adalah yang namanya good governance clean government tata kelola pemerintahan yang baik dalam tata kelola pemerintahan yang baik itu ada kewajiban-kewajiban publik bagi pejabat publik jadi walaupun dia tidak tertulis dalam undang-undang maka dalam proses dalam teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik itu hal-hal yang baik yang sudah dipraktikan di negara-negara lain itu bisa dipakai juga di Indonesia contoh misalnya ya transparansi ya kan akuntabilitas jadi kalau kita bicara transparansi dalam konteks ini ya presiden harus transparan transparan itu menunjukkan ada gak ijazahnya bukan aspek hukumnya ya ya bukan aspek hukumnya tapi aspek tata kelola pemerintahan yang baik kenapa karena dia public official pejabat publik karena dia pejabat publik dia ada kewajiban publik beda sama kita contoh misalnya saya boleh terima apa aja mau terima merci boleh saya juga iya kan terima apa apa boleh karena saya bukan pejabat publik tapi once anda menjadi pejabat publik terima sesuatu lebih dari 1 juta aja gak boleh ya